Mereka menganalogikan kucing dan anjing untuk merespon Allah di dalam kehidupan praktis mereka. Teologi kucing dan anjing ini adalah teologi yang didasarkan atas perbedaan sifat binatang kucing dan anjing yang dianalogikan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Seberapa puluh tahun yang lalu tetapi saya rasa ini tetap menjadi pelajaran yang praktis untuk kita semua. Saya mengajak kita bersama-sama membaca dua bagian dari firman Tuhan. Dari Yohanes 17 ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Lalu dari Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Bagi dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, renungan kali ini saya banyak baca dan banyak ambil dari buku karangan Bob Strogan dan Gerard Robinson yang adalah penggagas dari Cat and Dog Theology. Mereka menganalogikan kucing dan anjing untuk merespon Allah di dalam kehidupan praktis mereka. Kita mulai dengan etimologi teologi. Saudara, etimologi teologi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata Theos yang berarti kata Tuhan, dan Logos berarti kata perkataan percakapan dan ilmu. Nah, dalam dunia akademis, teologi berarti ilmu tentang Tuhan, atau percakapan tentang Tuhan dan alam semesta. Teologi adalah upaya menyelidiki pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat Allah. Istilah teologi dalam konteks Kristen adalah disiplin studi yang mencari pengertian tentang wahyu Allah dalam Alkitab, pendapat atau pemahaman seseorang dalam mencari pengertian tentang Allah dalam kehidupan sehari-hari. Lewat penciptaan, lewat hasil pemikiran sendiri tentang Allah. Teologi kucing dan anjing ini adalah teologi yang didasarkan atas perbedaan sifat binatang kucing dan anjing yang dianalogikan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Untuk lebih jelasnya bagaimana pandangan kucing dan anjing terhadap peran Allah, ciri-ciri, kata-kata yang dikeluarkan, dan ketaatannya, berikut ini ada tabelnya. Kucing melihat peran Allah itu adalah sebagai pelayan, anjing melihat peran Allah itu adalah sebagai majikan ataupun tuannya. Ciri-cirinya adalah kucing adalah binatang yang bersifat mandiri dan angku, sedangkan anjing itu adalah ciri-ciri binatang yang bersifat setia dan suka melayani. Di dalam hal ketaatan, kucing ini memandang bahwa majikannya yang harus taat kepadanya, sedangkan anjing melihat bahwa dia yang harus belajar taat kepada majikan ataupun tuannya. Dan kata-kata kucing dan anjing. Nah, sedangkan kucing ketika memandang Allah, dia berkata begini, Engkau mengelus-ngelusku, Engkau memberiku makan, Pasti engkau adalah Allah. Nah, kemudian kucing lagi, Engkau mengasihi aku, Engkau memberkati aku dengan kelimpahan, Engkau menyerahkan hidupmu bagiku, Aku Allah. Nah, sedangkan anjing berkata, Engkau mengasihiku, Engkau memberkati aku dengan berkelimpahan, Engkau menyerahkan hidupmu bagiku, Engkau Allah. Nah, saudara bisa perhatikan perbedaannya di sini, ya. Sangat tajam sekali. Pandangan, perbedaan, Pandangan teologi kucing dan anjing, ya. Jadi, kucing dan anjing mempunyai sudut pandang yang sangat berbeda sekali. Nah, hal ini dapat digambarkan dengan sangat jelas dengan gambar berikut ini. Ya, ini bagaimana kalau kucing itu menganggap Tuhan itu adalah pembantunya, makanya dia mengatakan, Oh, pembantuku. Sedangkan anjing yang senantiasa setia kepada majikan dan tuannya, dia selalu berada di kaki tuannya. Dia berkata, Oh, Tuhanku atau Oh, Tuhanku, ya. Cara mereka, yakni kucing dan anjing, memandang Allah. Ketika bersaap teduh, ya. Jadi, kucing dan anjing ini dianalogikan sebagai umat Allah. Kucing dan anjing ketika bersaap teduh, kalau anjing senantiasa berkata begini, Saya siap dan bersandar padamu Allah. Saya akan mentaati apapun yang engkau tunjukkan pada saya. Jadi, melalui pembacaan firman Tuhan, dia senantiasa siap untuk mentaati apapun kata Tuhan. Nah, sementara kucing ketika bersaap teduh, dia mengatakan, Oh, saya tidur larut malam karena nonton TV. Apalagi tadi malam nobar, nonton bareng. Saya sangat elah Tuhan. Saya tidak dapat membuka mata saya. Jadi, keinginan dia untuk bersaap teduh itu terpaksa sekali dan bahkan kadang-kadang minta permisi untuk Tuhan maklumi supaya dia tidak bersaap teduh karena merasa lelah dan merasa sangat capek. Nah, itulah sekilas tentang sudut pandang teologi anjing dan teologi kucing, ya. Cat versus dog, ya. Jadi, itu perbedaan. Yang kedua, antropocentris versus teocentris. Kucing memusatkan hidupnya dan sekitarnya kepada dirinya sendiri sehingga dalam hal ini kucing yang menjadi tuannya dan Tuhan menjadi pelayannya ataupun menjadi pembantu. Jadi, segala sesuatu bagi kucing adalah tentang dia, bukan orang lain atau juga bukan Tuhan. Sedangkan anjing memusatkan hidupnya dan sekitarnya kepada Tuhan sehingga Tuhan yang disembahnya menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Martin Luther, toko reformator dalam sejarah kekristenan mengatakan, hakikat dosa ialah bahwa manusia mencari kepentingannya sendiri di dalam segala sesuatu, bahkan di dalam Allah. Terlalu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang fokusnya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan, berkat, kesembuhan, jodoh, dan lain sebagainya. Fokus hidup kucing selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan apa yang dibutuhkan sehingga dia senang sekali dilayani. Dia mungkin lupa kalau dia adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Seandainya segala sesuatu tentang diri kita, maka kita tidak akan dapat melihat hutan karena fokusnya hanya tertuju kepada pohon. Nah, jadi ini ungkapan yang sangat bagus sekali ya saudara. Jadi kalau fokus kita ini hanya diri sendiri, berarti hidup kita terlalu kerdil, terlalu katai, terlalu kecil, terlalu kete, begitu ya. Sehingga tidak dapat melihat masih ada jutaan, masih ada miliaran orang yang lain. Perhatian kucing tertuju kepada penggalan-penggalan dari karya penciptaan Tuhan. Sehingga ia tidak dapat melihat gambar itu secara keseluruhan. Nah, jadi biasanya orang yang tidak memiliki pandangan yang mendalam dan luas tentang Tuhan, hanya melihat potongan-potongan kecil, parsel yang tidak lengkap, sehingga kurang bisa bersyukur dan kurang bisa menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Padahal firman Tuhan dengan jelas tertulis bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia dan hanya dia yang layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya hidup kita adalah teosentris, artinya berpusatkan Tuhan. Nah, sekarang sekali lagi kita mau melihat dengan lebih tajam perbedaan antara kucing dan anjing. Sikap menuju ke surga, kucing memperlihatkan berjalan mundur dan berkata, saya tidak mau masuk ke neraka karena dia takut masuk ke neraka, jadi dia mundur ya, tidak menuju ke neraka tetapi dia mundur. Nah, jadi sikap dia menuju ke surga adalah sikap sebenarnya, ya boleh dikatakan mundur ya, tidak ada pilihan lain karena tidak mau pilih neraka, ya akhirnya menuju surga begitu. Nah, sedangkan anjing, tidak, dia berjalan maju dengan pandangan ke surga dan dengan neraka di belakangnya, jadi sangat berbeda dan berlawanan terbalik dengan kucing. Nah, sedangkan yang menjadi fokus doa kucing adalah semua tentang aku, semua tentang saya, tidak ada tentang orang lain, tidak ada tentang Tuhan. Sedangkan anjing, sifatnya adalah semua tentang Tuhan dan semua tentang kemuliaannya karena dia suka sekali kepada Tuhannya, dia senang sekali kepada Tuhannya, senang kepada majikannya dan segala sesuatu mau memuliakan Tuhan. Nah, tentang pelayanan, karena bagi kucing, pelayanan itu adalah sebuah kesenangan, ya, jadi ada hobinya di situ. Sedangkan anjing memandang pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, ini contoh tadi ya, yang saya katakan bahwa kucing tidak ingin masuk neraka, ya, dia melihat apinya merah-merah menyala, dia ketakutan karena panas. Saya tidak ingin masuk neraka, saya tidak ingin masuk neraka, jadi dia berjalan mundur dan di belakangnya itulah surga, jadi caranya seperti itu, dia memandang surga. Nah, sedangkan kucing, dia sengaja ya, dia ingin menyenangkan Tuhan dan di surga, dia pandangannya tertuju kepada surga, motivasinya masuk ke surga adalah dia ingin mendapatkan Tuhan secara pribadi. ya, jadi dia ingin memeluk Tuhan, ingin Tuhan itu sebagai satu-satunya kesenangan bagi dia. Nah, sekarang kita bandingkan kembali dengan kerinduan dan teologi yang dipegang pekerjaan dan tujuan hidup. Kucing kerinduannya adalah rindu ke gereja untuk dihibur di gereja. Jadi, motivasi ke gereja itu adalah mendapatkan penghiburan di gereja. Sedangkan anjing ketika ke gereja adalah dia rindu menyembah Allah dan memancarkan kemuliaannya. Nah, teologi yang dipegang oleh kucing adalah rasa nyaman. Kalau tidak nyaman, dibuang saja. Nah, sedangkan anjing, teologi yang dipegang adalah ketaatan, ya, trust and obey. Nah, pekerjaan kucing adalah sarana untuk memperoleh kekayaan segala sesuatu untuk kekayaan dan untuk kenikmatan, untuk kemakmuran diri sendiri. Sedangkan anjing melihat pekerjaan sebagai kesempatan untuk melayani. Nah, tujuan hidup kucing, Allah adalah sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan anjing, memandang Allah sendiri yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi, sangat berlawanan dan sangat beda sekali. Nah, dalam gambaran ini sangat jelas kucing memiliki teologi selektif. Saya tidak senang ayat ini. Tidak berlaku untuk saya. Jadi, Alkitab bisa disobek. Jadi, tidak mau melakukan ayat ini. Nah, ya, ini yang saya suka, ya. Jadi, dia bisa memilih-milih mana yang dia suka dan mana yang tidak suka, ya. Lama-lama Alkitabnya bisa sobek semua, ya. Nah, kita lihat kucing dan anjing di dalam kebaktian. Dua-duanya hadir di gereja atau dua-duanya mengadakan kebaktian online di rumah. Nah, tetapi, yang kucing ini, ya, berkata di dalam hati, melihat WL, ataupun leader worship, ataupun liturgis, liturgos memimpin pujian, dia mengatakan, suaranya keras dan sumbang. Dan, saya benci lagu ini. Mengapa? Mengapa? Karena saya Allah, ya. Ya, mengapa saya Allah? Ya, nah, jadi, dia yang menentukan, ya. Karena saya ini Allah, ya. Saya ini seperti ini. Jadi, lagu ini kurang menyenangkan saya. Jadi, pusat hidupnya adalah tentang dirinya sendiri. Nah, sedangkan, anjing, dia memiliki sifat ingin memuliakan Allah. Jadi, lagu apapun yang dinyanyikan, dia nyanyikan dengan sepenuh hati. Ya, tidak mengkritik, ya, siapa yang memimpin, dan sebagainya. Saudara, yang ketiga, kehidupan praktis kucing dan anjing. Dari luar, kita melihat, kucing dan anjing akan terlihat sama. Kita tidak dapat membedakannya. Mereka pernah mengundang Kristus di dalam hidup mereka. Maksudnya, ini adalah dalam analogi orang Kristen, ya, sebagai umat percaya. Mereka sama-sama berdoa. Mereka juga sama-sama bersatedu. Yang membedakan mereka adalah sikat hatinya. Kucing berkata, segala sesuatu tentang saya. Anjing berkata, segala sesuatu tentang Allah. Ya, seperti ini. Apa yang kucing dan anjing benar-benar inginkan di dalam hidupnya? Kita lihat sang anjing yang menjadi tujuan di dalam hidupnya. Yang dia inginkan dalam hidupnya adalah Allah sendiri. Sedangkan kucing, wah, banyak sekali ya. Entah itu mobil, harta yang lain-lain, pakaian yang mewah, rumah yang mewah, investasi yang besar, dan sebagainya. Semuanya untuk menyenangkan diri sendiri. Sedangkan anjing hanya Allah saja pilihan satu-satunya. Nah, di dalam mata pelajaran kucing, sodara, mata pelajaran dasar kucing, itu kalau diumpamakan, Kopernikus, kita tahu ya, di dalam pelajaran ilmu bumi, tentang bumi yang mengelilingi matahari. Jadi, ini di dalam pelajaran tata surya. Nah, jadi kalau di dalam mata pelajaran dasar bagi kucing, dia ubah. Jadi, Kopernikus itu salah. Yang benar adalah, dunia dan Allah yang berputar mengelilingi kita, yang mengelilingi saya. Jadi, dia menempatkan dirinya sebagai pusat. Jadi, tata surya termasuk bumi, galaksi, dan Allah itu yang berputar mengelilingi dia. Karena yang menjadi pusatnya adalah dirinya sendiri. Sedangkan, kalau menurut Kopernikus, yang benar adalah bumi dan planet yang lain itu yang mengelilingi tata surya. Yang jadi pusat alam semesta itu adalah tata surya. Dan boleh dikatakan bahwa tata surya yang mencipta ini adalah Allah. Jadi, pusatnya itu adalah teosentris. Sedangkan, kucing, dia hantam ya. Dia bikin itu menjadi terbalik. Sehingga, yang menjadi pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Nah, apa yang menjadi kesenangan kucing dan anjing? Setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kucing ini memikirkan hal-hal yang menyenangkan dirinya. Hari ini, omset berapa ya? Apalagi pandemi ini ya. Pandemi ini sudah mengacaukan perusahaanku. Pandemi ini sudah mengurangi omsetku. Karyawanku berkurang. Bahkan, mereka sudah tidak bisa bekerja bagi saya. Saya sendiri bangkrut. Padahal, saya ingin membeli kapal pesiar, ingin membeli mobil yang sangat mewah, ingin kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang dipikirkan oleh kucing. Sedangkan anjing hanya memikirkan ingin menyenangkan Tuhan saja. Ingin selalu berada di hadirat Allah saja. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian tentang prioritas utama ya di dalam pernikahan. Pernikahan bagi kucing ya adalah pernikahan yang bahagia. Jadi, di dalam pernikahan mereka mengejar kebahagiaan semata. Sedangkan pernikahan bagi anjing adalah prioritas utamanya adalah pernikahan yang kudus, yang menyenangkan Tuhan. Nah, jadi beda sekali ya saudara. Di dalam teologi dan di dalam praktikal mereka, mereka sangat berbeda sekali. Lihatlah gambaran ini. Kemana kucing dan anjing berlindung saat mereka takut. Kalau anjing ketakutan, dia pasti mencari Tuhannya. Ingin didekap dan dipeluk oleh Tuhannya. Nah, sedangkan kalau kucing ketakutan, dia lari dari Tuhannya. Artinya, dia tidak percaya Tuhannya. Karena dia tidak mempunyai Tuhan kan. Jadi, dia menghindari Tuhan. Dia cari pohon atau dia cari ketinggian ya. Sehingga dia mencari tempat perlindungan sendiri. Beda sekali ya saudara sikapnya. Nah, kemudian ketika di dalam kehidupan praktikal yang lain, bagaimana kucing dan anjing melihat empat musim ya. Kalau kita di Indonesia hanya dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Kalau di luar negeri kan ada empat musim ya. Nah, lihatlah ya. anjing ketika melihat musim semi datang dia mengatakan wow, wonderful. Ketika melihat musim dingin datang dan melihat es wow, indah sekali. So beautiful. Dan ketika dia melihat musim gugur datang dia memandangnya dengan mengatakan mengagumkan sekali. Wonderful. Dan ketika musim semi datang setelah musim setelah musim panas musim semi datang dia mengatakan luar biasa. Jadi empat musim bagi anjing itu sama-sama mengagumkan karena semua itu Tuhan izinkan untuk dialami. Sedangkan kucing ketika melihat sinar yang begitu panas di musim panas dia mengatakan wah panas banget nih. Ketika musim dingin datang dia mengatakan waduh ini terlalu dingin saya menggigil nih ya. Lalu ketika musim gugur datang ketika ranting-ranting meranggas dan daun-daun berguguran dia mengatakan aduh berantakan banget sih. Nah lalu kemudian ketika musim semi datang aduh banyak sekali ya daun dan saya tidak bisa menikmatinya. Nah jadi seperti itulah saudara kita melihat perbedaan anjing dan kucing menyikapi empat musim di dalam hidupnya dan anjing ketika menikmati hujan mengatakan oh Tuhan begitu indahnya engkau penuh hikmat menciptakan setiap tetesan tetesan air hujan jadi ini ada semacam puisi yang dia ciptakan ketika melihat setiap tetesan air di dalam hidupnya sedangkan kucing dia mengatakan ah hujan saya tidak dapat melakukan kegiatan di luar rencana saya jadi berantakan jadi tidak bersyukur ya nah kemudian penyerahannya kepada Allah kucing berdoanya demikian Tuhan seluruh hidup saya milikmu hanya jangan biarkan saya menderita dan jangan utus saya ke desa-desa terpencil nah ini merespon tentang panggilan kalau pergi untuk melayani Tuhan ya itu doanya sang kucing sedangkan doanya sang anjing adalah kemana saja Tuhan kapan saja ke tempat yang bagaimanapun saya tidak membatasimu Allah pakai saya untuk membuat engkau dikenal dan dimasyurkan karena hidupku ini adalah milikmu semata beda sekali saudara lalu sikap kucing dan anjing terhadap berkat-berkat kucing menerima berkat jadi selalu menerima 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 dan kedua tangannya kiri kanan kiri kanan terus menangkap berkat menerima berkat nah sedangkan anjing membagi bagikan berkat ya di satu tangan menerima berkat yang satunya membagikan berkat jadi hidupnya seimbang sekali saudara jadi ini adalah sirkulasi yang baik sedangkan kalau kucing sirkulasinya itu bertumpuk-tumpuk menerima saja tidak memberi nanti ujung-ujungnya hidupnya seperti laut mati nah kita melihat sikap mereka ketika menyambut ketika mereka sebagai aser menjadi penyambut di gereja yang menjadi fokus dari perhatian kucing adalah supaya banyak-banyak orang datang ke gerejanya sedangkan anjing adalah menanyakan kebutuhan orang-orang yang baru apa yang bisa saya bantu kalau engkau cocok di gereja kami silahkan dengan senang hati kami menyambut saudara dan bergabung apabila di gereja kami banyak kekurangan dan saudara menginginkan informasi yang lebih lanjut tentang gereja yang lebih cocok dengan saudara saya akan mencarikan informasi jadi tidak memaksakan kehendaknya kepada orang-orang baru ini indah sekali saudara dan tentang berpakaian ataupun berpenampilan saudara jadi anjing berpakaian yang menyenangkan Tuhan sedangkan sang kucing berpakaian yang menyenangkan orang mengikuti tren-tren masa kini supaya dapat menjadi pembicaraan orang dan sebagainya nah kemudian bagaimana kucing dan anjing berdoa bagi kesembuhan nah kucing berdoanya begini Tuhan engkau tentu tidak menghendaki John mati muda karena itu kami memohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus untuk melakukan muzizat dan menyembuhkan kankernya nah sekarang doa sang anjing bagi temannya yang bernama John yang menderita kanker Tuhan kami tahu bahwa kami memiliki hak untuk memohon kesembuhan tetapi kami memegang hak itu dengan tangan yang terbuka jika itu menyenangkanmu sembuhkanlah John sembuhkanlah dia tetapi jika memanggil John pulang akan lebih memuliakanmu maka kami percaya panggillah dia dan itu akan memuliakan namamu jadi segala sesuatu anjing ini berpusatkan kepada Tuhan dan berpusatkan kepada kendak Tuhan jadi bunyi doanya juga tidak memaksakan kendak Tuhan di dalam hidupnya nah kemudian diri sendiri ya ketika diri sendiri diberitahu mengidap suatu penyakit reaksi kucing adalah oh Tuhan jangan biarkan saya mati sedangkan reaksi anjing adalah Bapak saya sangat menanti-nantikan untuk bersama-sama dengan engkau jadi melalui sakit ini engkau dapat membawa saya pulang haleluya tetapi jika Tuhan ingin menyembuhkan saya di dunia ini maka itu juga untuk kemuliaan Tuhan jadi baik mati maupun hidup anjing ini sudah siap saudara ya jadi tidak akan panik seperti kucing nah ketika melihat gambar Yesus di kaca begitu ya jadi biasanya ada etalase yang bisa untuk berkaca maka sang anjing ya berkata begini terima kasih Yesus untuk menyatakan kemuliaan Bapak jadi ketika dia melihat gambar ataupun kaca ya melihat gambar salib begitu dia teringat kepada pengorbanan Yesus sedangkan kalau kucing dia mengatakan waduh dia tidak melihat salibnya saudara tetapi yang dia lihat itu adalah dia berkaca untuk dirinya sendiri waduh rambutku berantakan tidak bawa sisir lagi jadi beda sekali saudara dalam hal teologi dan juga dalam hal praktisnya nah contoh ketika mendidik anak kucing dan anjing di dalam mendidik anak kucing kalau menasehati anaknya dengar baik-baik engkau tidak akan mempunyai teman kalau bertingkah laku seperti itu nah sedangkan kalau anjing berkata begini nak engkau melukai hati Tuhan dan temanmu dengan apa yang engkau lakukan engkau tidak menghormati Allah dan tidak menghormati Michelle engkau harus menyelesaikannya baik dengan Allah maupun dengan Michelle nah jadi begitulah perbedaannya cara menasehati anak ataupun mendidik anak mereka kemudian sikap terhadap pekerjaan anjing ketika melihat pekerjaan dia mengatakan begini oh Tuhan sekali lagi di dalam kesempatan untuk menjadi terang di tempat yang begitu gelap bagaimana engkau memancarkan kemuliaanmu melalui saya hari ini jadi dimanapun dia ditempatkan bekerja dia selalu berdoa agar dirinya menjadi pembawa terang bagi orang-orang di sekelilingnya sedangkan bagi kucing dia mengatakan saya benci pekerjaan ini jika saya menang undian nanti saya akan segera keluar dari perusahaan yang tidak menyenangkan ini berikutnya pemimpin pujian memilih lagu nah ketika mereka dikasih kesempatan untuk menjadi WL ataupun leader warship ataupun menjadi liturgis ataupun liturgos maka sang kucing mengatakan begini ya mereka mereka senang dengan lagu ini minggu lalu iramanya terlalu cepat saya melihat banyak orang yang bertepuk tangan saya rasa kita akan mendapatkan respon yang sama minggu ini jadi dia menilai lagu itu cocok dinyanyikan atau tidak ketika melihat reaksi dari setiap jemaat yang bernyanyi jadi bukan didasarkan kepada apakah sesuai dengan tema atau lagu itu teologianya sudah pas atau belum nah sedangkan anjing ketika memilih lagu adalah lagu-lagu ini sangat meninggikan Allah diantara semua ini yang mana yang akan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan jadi orientasinya adalah sekali lagi memikirkan lagu apa yang paling cocok untuk jemaat supaya jemaat bisa lebih dekat dengan Tuhan nah ketika hari Natal tiba sang kucing tidak sabaran lagi dia mengatakan begini saya tidak sabar untuk melihat hadiah apa yang akan saya dapatkan sedangkan sang anjing mengatakan oh saya ingin segera melihat sukacita di wajah mereka saat mereka membuka hadiah yang saya simpan untuk mereka yang satunya menantikan hadiah yang satunya menantikan hadiah yang dia berikan kepada orang lain dia ingin melihat reaksi orang yang menerima hadiah tersebut berbeda yang satunya selalu ingin menerima yang satunya selalu ingin memberi nah ibadah sebagai bagian dari hidup saudara jadi yang kucing pikirkan adalah Tuhan jika para pengurus gereja menyelenggarakan kebaktian dengan lebih baik tentu akan menambah jumlah orang yang hadir di gereja jadi pikirannya ini berkaitan dengan kuantitas kuantitas saja atau hal hal yang kelihatan nah sementara ibadah bagi anjing hal sekecil apapun yang dijumpai di dalam hidupnya dapat dia syukuri ketika melihat bunga di jalan dia berkata oh Tuhan bunga ini indah sekali saya hampir tidak memperhatikannya kuning warnanya harum sekali betapa berhikmatnya engkau menciptakan bunga ini saudara ini bagian dari ibadah yang saya sangat suka sekali saudara karena menikmati hal-hal yang kecil dan bisa bersyukur wah itu luar biasa saudara dan evaluasi saudara sekarang kita mengevaluasi bagian yang keempat adalah kita mengevaluasi apakah teologi kucing itu salah setelah kita melihat pengertian dan perbedaan dari teologi anjing dan kucing maka dapat disimpulkan bahwa teologi kucing tidak salah hanya saja tidak lengkap karena tidak lengkap maka teologi itu merupakan penyelewengan dari kehendak Allah dan dari apa yang difirmankannya kepada kita kekeliruan di dalam teologi kucing sangat jelas di dalam memandang berkat meminta sesuatu kepada Tuhan dan dalam melihat pertumbuhan jemaat di gereja berikut ini contoh cara pandang kucing yang keliru berfirmanlah Tuhan kepada Abraham pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat nah dalam hal memandang berkat ayat ini Allah memberkati Abraham dan menginginkan Abraham juga menjadi berkat bagi orang-orang berarti Abraham diberkati untuk memberkati nah di dalam memandang berkat kucing ingin mengumpulkan berkat-berkat di dalam ember atau menyimpannya di dalam teng-teng yang besar dan untuk dirinya sendiri tetapi anjing memandang dirinya sebagai pipa sebagai the channel of the blessing sebagai saluran berkat Tuhan mempunyai tujuan agar diisi dengan air berkat Tuhan dan membawanya ke tempat yang lain dialirkan kepada yang membutuhkan anjing menikmati berkat dan menyalurkannya kepada orang lain jadi tidak lengkap apabila Abraham hanya sampai tahap diberkati dan menikmati berkat itu sendirian Abraham diberkati untuk memberkati ya itu lengkapnya bukan hanya sampai diberkati titik tetapi Abraham diberkati untuk memberkati yang kedua ketika meminta sesuatu kepada Tuhan mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketuklah maka pintu dibukakan bagimu Yesus menyuruh kita untuk meminta sehingga dalam doa kucing sering sekali terdengar Tuhan tolong lindungi saya berkati saya berikan saya kekuatan dan tidak ada kata-kata untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus tidak salah kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan tetapi doa kucing tidak lengkap karena kita harus fokus melihat kepada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang mampu memberi apapun yang kita minta bukan fokus kepada apa yang kita minta jadi tidak lengkap apabila kita hanya berdoa untuk meminta apa yang kita inginkan berfokuslah kepada pribadi Allah yang ketiga melihat keberhasilan pertumbuhan jemaat di gereja kucing akan melihat keberhasilan pertumbuhan gereja dengan melihat dari berapa besar gereja berapa banyak jemaatnya berapa banyak persembahannya tidak salah kita melihat itu semua dari segi kuantitas hanya saja tidak lengkap karena kita tidak melihat dari kualitas kerohanian jemaat seperti apakah jemaat ini sudah taat semuanya bagaimana kerohanian jemaat bagaimana penyembahan praise and worshipnya jemaat kepada Tuhan pertobatannya sungguh-sungguh atau pertobatannya semu kekudusannya bagaimana nah itu yang juga perlu diperhatikan jangan hanya melihat hal-hal yang kelihatan nah karena dengan melihat pertumbuhan kerohanian dari jemaat maka dengan sendirinya kuantitas jemaat pun akan bertambah tetapi seandainya tidak tetap puji nama Tuhan jadi kita harus belajar perspektif Tuhan ketika Tuhan melihat seseorang dia tidak melihat dari penampilan di luar tetapi dia melihat hati kiranya kita belajar melihat dari sudut pandang ataupun cara pandang Allah saudara saudara yang dikasih oleh Tuhan sebagai penutup cat and dog theology yang benar-benar yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang teosentris kehidupan yang berpusatkan kepada pribadi Allah dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus saja Roma 11 ayat 36 sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya kiranya ini yang harus menjadi pegangan kita semuanya saudara melalui analogi anjing dan kucing ini saudara kita dapat menyimpulkan bahwa analogi anjing itu lebih mendekati kebenaran dan menyenangkan Tuhan melalui cara dia memandang Allah sebagai majikan atau memandang Allah sebagai Tuhan bukan memandang Allah sebagai pembantu yang harus ditaati oleh Allah untuk melayani kita kalau cara pandang anjing adalah sebaliknya kitalah yang harus menyenangkan Tuhan kitalah yang harus memilihkan Tuhan di dalam hidup kita jadi clear sekali tujuan hidup kita berpusatkan kepada Tuhan sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan kiranya renuan kali ini saudara boleh memperlengkapi kita kita boleh mengoreksi teologi kita secara pribadi apakah antroposentris atau teosentris kita boleh memeriksa keseharian kita mulai dari hal-hal yang sepele yang terkecil sampai kepada hal-hal yang menyangkut hal yang besar ataupun ibadah apakah semuanya kita berpusatkan kepada Allah atau berpusatkan kepada diri sendiri hanya kita diri sendiri yang bisa menilainya dan Allah yang menilai kita nah salam sejahtera untuk kita semua kiranya Tuhan memberkati kita semuanya salam